Paris adalah sebuah kota besar di Perancis. Apa yang teman-teman bayangkan ketika mengunjungi Paris? Menara Eiffel? Atau Museum Lofre? Ups! No, no, no. Kita tidak akan membahas keduanya. Karena kita akan menelusuri lebih lanjut tentang The Grand Mosque de Paris. Masjid ini didirikan sebagai bentuk terima kasih pemerintah Perancis kepada negara-negara maghrib di Afrika Utara yang telah menjadi koloni Perancis melawan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Halo, selamat datang. Kita sudah ada di Grand Mosque de Paris. Grand Mosque ini merupakan salah satu tempat ibadah warga muslim di Paris. Sebagai tempat ibadah, Grand Mosque ini juga digunakan sebagai tempat berkunjung para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengenal jauh tentang masjid dan diri Islam. Menarik ya? Terinspirasi dari El Corowine Mosque di Ves, Maroko, arsitektur dan detail interior Grand Mosque de Paris terlihat seperti masjid yang ada di Maroko. Grand Mosque de Paris memiliki area seluas 7.500 meter dan terdiri dari ruang ibadah, madrasah, perpustakaan, conference room, Arab garden seperti di Andalusia, dan juga restoran, tirum, serta pertokohan. Masjid ini dapat memuat seribu jamaah dan dibuka setiap hari kecuali hari Jumat untuk para turis yang berniat untuk berkunjung. Masjid ini merupakan penetrasi agama Islam di Perancis.